Ya, ada dua pertanyaan yang menggelitik. Yang pertama menanyakan, Pak, kenapa sih setiap negara harus memiliki lagu kebangsaan? Yang kedua adalah, ada nggak sih Pak di dunia ini negara yang tidak memiliki lagu kebangsaan? Yang pertama jawabannya, ya. Setiap negara harus memiliki lagu kebangsaan atau National Anthem. Apa sih fungsinya National Anthem itu? Fungsinya pertama adalah meningkatkan cita rasa patriotisme. Cita rasa patriotisme ini penting untuk menumbuhkan sikap bela negara apabila negaranya mendapatkan gangguan dari anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air serta kebudayaan dan masyarakatnya. Dan yang ketiga untuk selalu mengenal perjuangan dalam menegakkan berdirinya negara tersebut. Itu fungsinya. Dan di seluruh dunia ini, lagu kebangsaan atau National Anthem itu menembus segala macam bentuk negara. Baik itu republik, baik itu monarki, baik itu monarki parlementar, baik itu teokrasi, baik itu monarki yang teokratis. Apapun semua memiliki lagu kebangsaan. Karena fungsinya seperti yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, apakah di dunia ini ada negara yang tidak memiliki lagu kebangsaan? Jawabannya adalah ada. Satu-satunya di dunia negara yang tidak memiliki lagu kebangsaan adalah Cyprus atau Cyprus. Nanti kalau misalnya kepala negaranya dalam forum internasional, perduaan gimana Pak? Cyprus ada perjanjian dengan Yunani dan Turki. Jadi kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan yang membutuhkan lagu kebangsaan, mereka minjem lagu kebangsaannya Yunani atau Cyprus. Kemudian ada lagi Afrika Selatan. Afrika Selatan sampai dengan tahun 1994. 1994 itu setelah apartheid tidak ada, mereka sekarang punya lagu kebangsaan. Jadi lagu kebangsaan dengan demikian identik dengan berdirinya satu negara. Jadi ada tiga pusaka membuat satu negara itu berdiri layaknya sebagai sebuah negara. Yang pertama adalah teks dari The Declaration of Independence, teks proklamasi kemerdekaan-nya. Yang kedua itu adalah bendera pusakanya, bendera yang pertama kali dikembangkan itu. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan National Anthem. Maka saya pribadi menyambut gembira ketika keluarga besar BR Supratman akan memberikan semacam propos, usulan supaya biola dari BR Supratman itu disatukan saja. Apa namanya, di tempat yang sakral bersama-sama dengan menteri pusaka dan taskah proklamasi di Monas. Upaya ini baik dan saya pribadi sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi agar kita sebagai sebuah bangsa benar-benar memiliki kebesaran pride of our national identity. Itu saja dan semoga kita berdoa, semoga ada upaya-upaya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah kita.